selamat malam semuanya teman-teman malam menjelang sore jumpa lagi di channel saya joslik tv channel yang masih-masih pemula ini oke kali ini aku coba review perjalananku dari kota gresik ya ini tempatnya di daerah bepepetan gresik kota sih menuju surabaya menuju ke rumah jadi ini udah sekitar jam setengah sorry kok setengah jam 6 ya kita pelan-pelan aja tanpa basa-basi kita mulai perjalanan ini bismillahirrahmanirrahim oke aku udah sekitar hampir sebulan ya gak review perjalanan dari kota-kokota kalau yang kemarin itu bulan lalu itu ada aku review tentang perjalanan budal terjo sama perjalanan mulai kerjo perjalanan menumpangat kerja dan perjalanan pulang kerja di rute yang berbeda nah kali ini aku coba review nah kali ini aku coba review perjalananku dari gresik ya nah kebetulan aku dari gresik itu ada kebeluhan keluarga terus ini aku pulang menuju surabaya kebetulan aku dulu lahir di gresik besar di gresik terus sekolah di surabaya nah di gresik itu udah ada lengkap ya udah ada eger di depan itu nah ini kalau kita ke arah surabaya kita belok kanan kita pelan-pelan aja karena malam gini dari sini udah murai rame ya gresik itu diculuki juga kota pudak kalian tau pudak ya nanti kalau gak tau tak tampilin gambarnya lah itu makanan khas disini nah pudak dulu itu rasanya ya rasa itu aja cuman sekarang ada yang rasa buah-buahan ada rasa coklat jadi bervariasi sorry orek aku ini ngeblok sambil ngemut permen soalnya lagi ini aja lagi malas kropok jadi tak siasati sama ngemut permen nah ini kalau orang gresik lama ini namanya perempatan sentolang nah kalau kita dari arah gresik itu kalau ke kiri itu ke arah labuan kalau kita ke kanan arah ke lamongan bisa nah kalau lurus kita arah ke surabaya jalanan gresik ini udah cukup ini ya cukup berkembang pesat ya dari tahun ke tahun soalnya dulu di jamanku itu ya sekitar 20 tahun lalulah itu belum banyak bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang gede-gede mal ya cuman itu mal cuman itu aja cuman sekarang ada namanya grass mall dan namanya icon mall icon mall gresik grass mall udah cukup perkembangannya udah sangat signifikan nah kalau disini memang jalannya agak sempit ya jadi harus hati-hati aja kalem-kalem aja dan jangan lupa untuk selalu safe grinding dimanapun kalian berada nah ini di sebelah kanan ini ada namanya PT Semen Indonesia dulu sih namanya Semen Gresik ya gak tau kenapa jadi Semen Indonesia mungkin karena salah satu perusahaan aset negara yang menghasilkan apa ya APBD ya untuk kabupaten Gresik sendiri cukup besar selain petrokimia petrokimia petrosida perusahaan pupuk nah kalau kalian main-main di Gresik itu apa ya oleh-olehnya atau makanan khasnya itu kalau jajanannya tadi udah kalau oleh-olehnya itu yang terkenal disini itu namanya otak-otak otak-otak bandeng nah bandeng yang terkenal disini itu ada di sebelah sini nama ini bandeng namanya bandeng Pak Elan rumah makan bandeng makanan khas olahan bandeng rata-rata sih bandeng semua namanya bandeng Pak Elan itu terkenal kalau kalian ke Gresik kalian mampir kesini nanti di depan ini kita ketemu sama namanya gelora Joko Samudro gelora Joko Samudro itu salah satu gedung ah sorry ya stadion ya stadion ketika jamannya Pak Bupati Sambari cuman kayaknya mangkrak atau kayaknya gimana nah ini gelora Joko Samudro nah kalau malam sekarang jadi tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda nongkrong-nongkrong pedagang kaki lima ya sayang sih kalau aku lihat perkembangannya sih belum ya mungkin sudah aktif tapi untuk dipakai untuk event-event tertentu ya nah nanti perjalanan pulangku ini kalau dari Gresik ke Surabaya itu kalau naik motor ya kita bilang naik motor ya kalau naik motor itu ada dua ini sih ada dua rute yang satunya menuju Margo Mulyo satunya lewat jalan pintas ya agak muter dikit lah nanti ngelewatin namanya GBT gelora Bung Tomo nah gelora Bung Tomo sendiri itu merupakan venue salah satu gedung eh sole gedung stadion sepak bola yang akan digunakan untuk pagelaran Piala Dunia U17 bulan depan nanti kita tunjukin cuma karena ini malam jadi gak ini ya gak kelihatan banget ya cuma nanti kalian biar tau lah rute-rutenya kalau dari Gresik ke Allah Surabaya kita lampu merah dulu aja oke kita lanjut kita lanjut kalau normalnya sih kalau jalan santai itu dari Gresik ke Surabaya ini sebenernya sih gak lama banget dia ya kurang lebih 40 menit lah pokoknya kalau dari jarak dari kantorku ke Gresik itu kurang lebih 30 kilo nah ini nanti di depan ada tiga ruas ya kalau ke kiri ke Madul Mulyo lurus itu arah ke tol ya kalau kita naik mobil ya kita coba ke belok kanan nanti kita ngelewatin GBT gelora Bung Tomo cuman memang jalannya memang agak sepi gelap karena itu jalan-jalannya banyak tambak-tambak jadi kita jalan santuy aja lampu merah ragi lanjut kita belok kanan nah kalau kita belok kanan ini nanti balik lagi ke arah Gresik cuman kita nanti setelah belokan itu tadi kita ambil yang sebelah kiri nah kita ambil sebelah kiri pelan-pelan aja karena yang belok kiri ini tuh kalau dari arah sana itu keluar masuknya terk-terk terk-terk gede ya karena kan memang dari individual pabrik nah itu saja stadion Bung Tomo kita lurus aja sorry ya ini aku ngerekam pakai kamera biasa kamera handphone yang tak pasang di body pakai harness trap body jadi kalau ada suara ku kurang jelas kresek-kresek terus banyak getaran ya mohon maaf Rek karena aku nge-vlog seadanya ini nah kita lurus aja oh iya aku ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang udah like comment and subscribe di channel ku ini ya channel pemula lah lebih banyak ingin masukkan dari teman-teman semua yang udah expert di bidangnya keluhan apapun komen apapun aku tampung yang penting komen membangun insya Allah aku akan perbaiki dan yang belum komen belum like belum subscribe ya cuman sekedar subscribe-sive aja gak apa-apa terima kasih udah ngeluangkan waktunya habisin kuotanya walaupun cuman subscribe-sive aja gak apa-apa yang penting aku bisa menggur lah ya minimal berpartisipasi lah dari ajang para youtuber-youtuber pemula-pemula mengeramein lah nah ini di sepanjang jalan ini banyak ini ya banyak pergudangan pergudangan ya kalau malam gini kayaknya sih udah gak aktif sih loh ini kalau malam hari ya sejalannya kayak gini nih gelap belita ya masih ada beberapa lampu penyinaran tapi ya santai aja karena kan jam segini kan belum begitu malam dan kalau di tiap-tiap pabrik itu ada ini sih ada security-nya jadi aman aja oh iya ini kita coba ngobrol aja ya daripada Uga Butiki ngobrol tentang kondisi Indonesia ya khususnya kalau kalaku sih domisili di Surabaya khususnya di Surabaya seberapa bulan terakhir ya khususnya satu bulan dua bulan terakhir ya kalian ngerasain gak sih sulunya sangat panas banget gak tau ini ada fenomena apa cuman gak biasanya ya kalau dari musim panas dari tahun-tahun lalu tahun-tahun sebelumnya itu dari musim panas ke musim hujan itu panas sih cuman gak se-extrem ini loh jadi kemarin pernah aku cek sih di handphone itu kalau siang hari itu antara 39 sampai eh sorry antara 38 sampai 39 derajat celcius itu siang hari loh malam itu masih 33 34 bayangin jadi kalau kalian di rumah ada AC ya beruntung lah cuman kalau kalian para pekerja lapangan kayak aku gini siap-siap aja sarung tangan pakai masker dan kurangin ini ya dan kurangin dan kurangin konsumsi minum-minum minuman yang dingin ya jadi takutnya kan nanti badan kita ini panas dihidrasi dikasih air dingin takutnya nanti apa ya badan kita malah lemes benggara tenaga nah jadi disarankin sih kalau aku sih mending minum air putih biasa aja gak usah dingin pola makan juga dijaga takutnya setelah kita panas kita minum air dingin takutnya randang tengkorokan banyak-banyak konsumsi vitamin lah itu aja nah kemarin aku waktu nge-vlog yang ini perjalanan gathering kantorku di Jogja beberapa hari yang lalu itu itu gak tau ya aku ngerasain apa gak ya cuman kayaknya sih lebih panas Jogja loh apa mungkin karena disana kemarin waktu naik base itu infonya itu Gunung Merapi itu lagi siaga apa mungkin karena erupsinya ya apa ya sorry mungkin karena asetnya ya kayak apa ya pedus gembelnya itu sudah mulai ini ya sudah mulai kerasa ya jadi awal panasnya itu menyeluruh lah di sekitar Nantara Jogja bener ya bener ya jadi beberapa hari ini memang khususnya hari ini ya itu suhu panasnya luar biasa nah ini di sebelah kiri ini namanya glora boomtomo glora boomtomo yang merupakan salah satu venus untuk penyelenggara piala dunia U17 ya kita doain lah Indonesia ya minimal lolos kualifikasi lah walaupun nanti yang dihadapinya lumayan ya kalau enggak salah ada moroku dan tim-tim kuat lainnya nah ini GBT ini memang ini memang malam hari aku enggak bisa masuk ya karena masuknya agak dalam jadi aku lewatin luar-luarnya aja nah di daerah sini ini kan daerah ini ya tempat pembuangan sampah ya TPS Benowo ya itu di belakang itu ada namanya gunung sampah gunung sampah itu salah satu lokasi tempat pembuangan TPA tempat pembuangan akhir enggak tahu itu sampah-sampah sesuruh bayi cuman kalau kalian minta searching aja di gunung sampah ya dari sini nah ini pintu masuknya kalau kalian GBT masuk sini dari ke TPA tapi masuk lewat GBT juga bisa masuk lewat situ kenapa dinamakan GBT karena Bung Tomo itu salah satu pahlawan kemerdekaan asli dari Surabaya yang memperjuangkan ketika sebelum yang berjabat 45 nah kalau kita masuk dari sini ini tadi masuk ke Bung Tomo ya maksudnya masih lumayan sih ya sekitar dua kilo satu kilo dua kilo lah kalau kita masuk situ ya Alhamdulillah Indonesia dipercaya kalau gak salah ada tiga venues ya tiga stadion yang dipercaya oleh FIFA untuk penyelenggara PIL 17 selain GBT itu kalau gak salah ada di Solo sama di daerah Kalembang kalau gak Bantung nanti kita jelasin lah di apa di layar bu biar kalian bisa sama-sama tahu Indonesia siapa boleh Indonesia itu udah ngalamin ini ya apa ya kenaikan peringkat yang luar biasa apalagi kemarin lolos ini Piala Asia melawan Brunei kita membantai bomb away Brunei dan Salam total skornya adalah 12-0 nah nanti next ini kita ngelawan tiga negara besar ya sebenarnya gak besar sih kuat gimana Irak Filipina sama apa satunya aku lupa oh sorry Irak Filipina sama Vietnam itu dengan sistem home away ya mudah-mudahan Indonesia memang kalau musuh Irak musuh negara timur tengah memang kita terkendalai fisik ya fisik tenaga karena pemain Asia sorry pemain timur tengah itu rata-rata posturnya tinggi dan fisiknya wow luar biasa fisik badat coy kalau di kalau untuk Filipina sama Vietnam ya kita pernah ngalahin sih sehingga postur-postur orang Asia gitu cuman kan alhamdulillah kita ini kan udah banyak ini ya pemain naturalisasi ya jatunya kayak siapa sandi wolf ekan balgot terus patinama ya ini kan alhamdulillah bisa mengenai selisih postur tubuh skill ya harusnya kalau kita jadi apa ya jadi pengurus PSSI ya alhamdulillah Jadi pola bermain kita itu Udah lebih beragam Gak monoton Ya kalau ingat-ingat zaman-zaman dulu Timnas kadang-kadang salah umpan Kadang-kadang dribbling bola Keliru-keliru Terus kalau pasing-pasing juga Salah umpan Ya dalam jenis sekarang ya minimal Bisa tereduksilah Ada permainan dikitaka lah Ala Barcelona Tapi ini ala Timnas Indonesia Ya kita support aja lah Bapak Erick Tohir selaku ketua tim Ketua umum PSSI Untuk bisa lebih memajukan Persepak bolaan Indonesia Ya minimal bisa bersaing di kancah Asia dan syukur-syukur Di kancah internasional Kita support aja lah untuk Idra Safri Coach Idra Safri dan Coach Sintayong Untuk membangun Peradaban sepak bola Indonesia Ya minimal Disegani lah di Asia Tenggara dulu lah Gak usah di level-level yang tinggi Di level Asia Tenggara Kita minimal udah banyak disegani lah Contohnya Vietnam Nah ini kita udah masuk ini ya Udah masuk Surabaya ya Aku tadi lupa info Ini ada kereta Kita break dulu Oke 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 Nah di depan itu ada Pertigaan ya Kalau ke kanan itu arah Kenggersik Kekrian Nah ini kita belok kiri Belok kiri itu ada saja itu Di Ponoboro Marko Mulyo Kita belok kiri ya Karena kita arah pulang Nah kalau di daerah sini Khususnya kalau siang hari Itu padat banget Karena Tabrakan dari dua arah ya Dari arah Surabaya Eh Surabaya Surabaya Jadi truk itu Mewaranya ke pelabuhan Bisa Ke pelabuhan Gersik Bisa Mewaranya ke luar kota Bisa Jadi Ke arah Lamongan Pantura lah Lamongan Bojenogoro Tuban Di arah situ Kalau dari Surabaya Kalau Truknya dari sini Kayaknya mengarahnya Kedua lokasi itu Oh iya teman-teman Kalau kalian semua Punya request Mas bro Request Perjalanan Dari mana ke mana Tidak apa-apa Monggo Silahkan Ditulis Di kolom Kementar Misal Kalau mas bro Dari Surabaya Ke Gersik Mas bro Dari Surabaya Ke Sejarja Nanti Titiknya Dari mana Silahkan Kalau Nanti Aku Ada Waktu Senggang Atau Ada Kesempatan Libur Nyoba Nanti Satu Rutin Request Kalian Kalian Cuman Kalau Belum Ada Waktu Atau Belum Ada Libur Ya Mohon Nah Besat-besatnya Karena Memang Kerjaanku Liburnya Cuma Sabtu Libur Itu Kadang-kadang Kalau Akhir Bulan Closingan Bini Karena Aku Jadi Perbankan Ya Jadi Ya Agak Periwuh Bahasanya Itu Kalau Jauh-jauh Aku Belum Bisa Ya Maksudnya Itu Ya Sekitar Daerah Ini Daerah Ini Surabaya Situarjo Gersik Misalnya Masih Bisa Kalau Jauh-jauh Surabaya Lamongan Surabaya Bajanogoro Wetuban Itu Sebenarnya Bisa Aja Ya Cuma Nanti Yang Lagi Tak Pikir Itu Pembahasan Ketika Kita Di Jalan Mbak Sopo Mbak Sopo Tapi Kan Cengbur Gak Ada Inspirasi Nah Itu Yang Lagi Tak Pikir Tapi Ya Wislah Kita Pelan Pelan Aja Namanya Juga Vlog Vlog Alah Kadarnya Jadi Sebisa Mungkin Tak Lihat Kondisi Kota Surabaya Sekarang Ini Ya Pada Saat Malam Hari Sore Hari Ya Kayak Gini Di Daerah Sekitar Benowo Kakal Arake Dipanoborogo Daerah Sini Aman Terbebas Dari Banjir Genangan Karena Kurang Ajar Itu Stabil Tayang Motor Bukan Racking Jadi Gak Esok Belayer Nah Dulu Ceritanya Itu Sekitar Beberapa Tahun Yang Lalu Ya Ya Sekitar Delapan Tahun Tujuh Tahun Yang Lalu Gak 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 Panjang Jalan Ini Dulu Jadi Dua Arah Ini Arah Ke Surabaya Yang Sana Di Ini Arah Ke Gresik Cuman Beberapa Tahun Kebelakang Akhirnya Di Lebar Jadi Yang Sana Itu Sungai Itu Dijadikan Jalan Ya Alhamdulillah Jadi Jalan Bisa Makin Lebar Jadi Jadi Dua Arah Dua Ruas Jalan Arah Balik Sama Arah Pulang Ke Surabaya Cuman Itu Si Kalau Aku Si Jalan Yang Arah Ke Surabaya Ini Nah Ini Jalannya Itu Kayak Kebelah Nah Tengahnya Itu Kayak Ada Space Jadi Gak Tau Ya Antara Mungkin Antara Pemasangan Atau Pengaspalan Ruas Jalan Yang Lama Dan Ruas Jalan Yang Baru Itu Kayak Kurang Ini Ya Kurang Rapi Nah Jadi Hati-hati Kalau Kalian Lewat Sini Itu Kalau Bisa Jangan Ambil Tengah Jalan Karena Tengah Jalan Itu Kayak Ada Space Nah Ditarutkan Kalau Pas Hujan Atau Mungkin Kalau Ban Kalian Lagi Tipis Atau Roda Ban Motor Kalian Yang Eh Sorry Roda Ban Kalian Yang Kecil Itu Bahaya Banget Wow Kayak Gini Ini Kita Salip Ya Supiri Ngantuk Nah Ini Posek Benowo Nah Ini Ada Jembatan Tol Yang Mangkrak Udah Lama Kira Hampir 5 tahun 7 tahun Yang Lalu Gak Tau Mungkin Kontraktornya Bermasalah Atau Ada Kondusi Dana Gak Ngerti Aku Ini Jam 6 Lebih 21 Kita Tadi Berangkat Jam 6 Kurang 5 Ya Berarti Udah Kurang Lebih Hampir 26 Menit Perjalanan Nah Aku Tadi Mau Cerita Dikit Ya Kenapa Kalau Aku Ngambil Di Jalur Ini Satu Memang Karena Aku Coba Ngasih Tahu Rute Perjalanan Dari Gersik Ke GPT Kalau Naik Motor Ya Rutenya Itu Tadi Naik Mobil Juga Iya Situ Kenapa Kenapa Kok Nggak Lewat Yang Jalur Tadi Arah Ke Margo Mulyo Margo Mulyo Itu Sebuah Kawasan Industri Perbudangan Fabrik Disitu Nah Biasanya Kalau Jam-jam Orang Belum Kerja Antara Jam 5 Range Antara Jam 5 Sampai Jam 7 Itu Biasanya Jalannya Macet Macet Karena Truk-truk Besar Itu Ngarahnya Ngarahnya Kesitu Semua Belum Lagi Kalau Semisal Ketambahan Lagi Hujan Ya Kalau Lagi Hujan Mungkin Masih Mending Ya Tapi Kalau Lagi Panas Panas Kentang Kentang Kalau Orang Inggris Bilang Hot Pot 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 Panas Kentang Kentang Itu Luar Biasa Belum Lagi Asap Solar Debu Dari Tetep Sama Pabrik Pabrik Sekitar Memang Sangat Menggabung Cuman Ya Beginilah Teman Teman Resiko Orang Nyari Afga Di Jalan Yang Penting Perjegi Halal Bismillah Safety Riding Insya Allah Aman Ya Minimal Bisa Mengurangi Resiko Kita Kecelakaan Nah Ini Kita Masuk Daerah Banjar Subian Namanya Banjar Subian Nah Kalau Disini Jalannya Agak Mulis Daripada Yang Tadi Terapakal Benau Disini Agak Mulis Karena Mungkin Memang Jarang Dilewatin Terkegedi Ada Ada Cuman Volumenya Itu Kalau Dari Mana Dari Resiko Sini Itu Agak Dikit Nah Di Sebelah Kiri Ini Ada Unian Elite Namanya Grand Park One Biasanya Di Grand Park One Itu Kalau Ada Event Tentu Seperti Imlek Segala Imlek Terus Acara Basar Basar Itu Biasanya Di Adakanya Disitu Satu Karena Selain Lokasinya Luas Pengamanannya Juga Bagus Karena Memang Rumah Elite Terus Kalau Warga Sekitar Itu Biasanya Kalau Sore Jalan 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 CCS Itu Biasanya Disitu Ya Tetap Kalau Kita Perjalanan Keluar Dari Jalan Raya Jangan Dicontoh Orang Yang Gak Pake Elm Minimal Pake Elm Misal Gak Pake Masker Udah Terserah Cuma Minimal Pake Elm Kita Gak Tau Apa Ya Si Badi Dapan Gak Tau Orang Gak Gini Depan Itu Kita Ngingetin Ya Udahlah Dia Juga Punya Tanggung Jawab Jujur Ya Aku Adang Apa Ya Mangel Lihat Gak Tau Itu Anak Tujudnya Gimana Kalau Lihat Anak Di Depan Terus Bapak Di Belakang Gak Pake Elm Anak Di Depan Gak Pake Elm Gak Pake Jaket Itu Kayak Apa Orang Jawa Bila Maka Anak Anak Jadi Benteng Didepan Gitu Kasian Apalagi Kalau Malam Gini Angin Malam Jadi Ini Warning Buat Kalian Termasuk Aku Kita Nggak Ngerti Ya Mungkin Pikirannya Oh Nggak Pada Kecil Masih Kecil Iya Cuman Kita Nggak Tahu Kedepan Itu Gimana Efek Nya Efek Nya Kalau Terus Terus Gimana Kita Nggak Tahu Jadi Saran Bu Tetep Kalau Memang Anaknya Mau Naik Motor Kalaupun Memang Terpaksa Nggak Pake Helm Nggak Pake Sakit Minimal Di Tengah Antara Kedua Orang Tuanya Itu Gempit Lah Kasian Anaknya Jadi Taming Jadi Kan Udara Langsung Ke Anaknya Ya Namanya Juga Ini Sayang Anak Sayang Anak Sayang Anak Jadi Harus Perhatikan Banget Hal Hal Yang Sangat Penting Kayak Gini Nah Kita Ini Lurus Dalam Merah Kalau Kita Ke Kiri Itu Arah Kita Ke Margomulio Margomulio Itu Tempat Pergudangan Yang Cerita Ini Kalau Tadi Kita Lewat Margomulio Kita Nanti Keluar Lewat Sini Cuman Tadi Aku Lewat Ini GPT Ya Agak Muter Dikit Lah Gak Banyak Cuman Gambling Nya Yaitu Kalau Kita Pas Lagi Macet Lewat Mana Lewat Margomulio Tadi Macet Pegel Apalagi Motor Kup Bling Kalau Motor Matic Mungkin Masih Masih Enak Enggak Apa Enggak Pegel Cuman Aku Ini Pakai Matic Jadi Lumayan Pegel Ter Nah Ini Namanya Punteran Margomulio Oke Yuk Bapak Berasa Jawis Bisiklah Nanggung Rame Jalannya Rame Jalannya lagi rame Pulang kerja Truk-truk Kemuatan Keluar Semua Ya Pegel Rek Tapi Itu Sekali lagi Ya Nama Yang Resiko Kerja Di Lapangan Gini 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 Penting Riziki Halal Ada Kata Bijak Bilan Gini Rek Lebih Baik Tanganmu Kotor Tapi Hasilnya Bersih Daripada Tanganmu Bersih Hasilnya Kotor Kotor Ini Memang Aku Agak Pelan Pelan Rek Soalnya Pegel Soalnya Janjam Segini Ini Janjam Orang Ngantuk Orang Ngantuk Habis Pulang Tidak Jadi Ya Capek Fisik Capek Pikiran Pengarah Juga Ke Emosional Kita Saat Gendara Jadi Aku Tadi Sebenarnya Memang Gak Kepikiran Untuk Vlog Tuman Tamping Pikir Ya Udah Daripada Ngantuk Jadi Vlog Ya Itu Nambah Subscriber Nah Itu Kalau Kita Ke Arah Kemalang Masih Bisa Lurus Oke Kita Lanjut Perjalanan Pada Sore Menuju Malem Hari Ini Benarnya Sih Gak Gak Banyak Yang Yang Tampak Sih Cuman Ya Sekitar Kondisi Surabaya Saat Ini Ya Kemarin Lagi Ada Pak Jokowi Kemarin Ada Hari Santri Nasional Letak Lokasinya Di Busat Kota Ya Semoga Para Santriwan Dan Santriwati Seluruh Indonesia Bisa Berkumpul Saling Selaturahmi Saling Menghimpun Pemikiran Saling Menghimpun Doa Supaya Kondisi Indonesia Ini Bisa Lebih Baik Dari Tahun Per Tahun Apalagi Sebentar lagi Akan ada Pemilihan Umum Lima Tahun Presiden Republik Indonesia Insya Insya Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Februari 2024 Siapapun Presiden Apapun Partainya Setidaknya Bisa memberikan Perubahan Yang Signifikan Perubahan Yang Baik Atas Demokrasi Yang Telah Terjadi Di Indonesia Ya Polemiknya Pada Uni Tetap Sama Panjir Kesenjangan Sosial Kemiskinan Ya Minimal Kalau Memang Belum Bisa Merubah Dari Angka Prosentase Dari Presiden Sebelumnya Minimal Berubahlah Berubah Dikit Jadi Grafiknya Berubah Lebih Baik Gak Lebih Meningkat Ya Karena Aku Disini Gak Mau Bahas Politik Karena Esensi Ya Mungkin Dari Teman-teman Semuanya Ada Yang Ikut Meramaikan Dunia Kancah Politik Ini Nyoba Sini Kalau Aku Kita Kembali Lagi Ke Diri Kita Masing-masing Yang Mending Jangan Polkut Ya Yang Mending Tetap Suarakan Inspirasi Kalian Gunakan Pilih Kalian Dengan Bijak Dan Baik Karena Satu Suara Kita Itu Sangat-sangat Berharga Buat Mereka Karena Kalau Enggak ada Satu Suara Hanya 999 Gak Bisa Jadi Seribu Nanti Ada Lampu Merah Lagi Kalau Berok Ke Siri Kita Bisa Gak Raper Gersih Pas Mulan Malang Lihat Tol Ya Sebenarnya Banyak Kalau Dari Sini Itu Untuk Tol Itu Ada Tiga Gerbang Ya Tadi Itu Banyu Urib Tanjung Sari Sama Mergong Tadi Itu Nah Ini Tol Gerbang Banyu Urib Ya Beginilah Kondisi Kota Surabaya Khususnya Jalan Menuju Pusat Kota Daerah Penowo Pakal Tanjung Sari Banyu Urib Nah Yang Paling Rapet Itu Daerah Sini Kalau Surih-surih Gini Menjalan kerja Karena kan Jalannya Agak Menyempit Beda Sama Yang Jalan Tadi Ini Jalannya Agak Menyempit Pertama Yang Kedua Karena Emang Disini Ada Pasar Banyu Urib Pasar Banyu Urib Itu Terletak Di Sebelah Kiri Itu Segala Macem Jenis Pasar Segala Macem Jenis Orang Jualan Jualan Tuku-tuku Kelontong Lontong Tuku-tuku Banyak Ini Kadang Yang Bikin Macet Itu Kayak Gini Ya Karena Kurang Terawat Kurang Teratur Dulu Pernah Mau Direlokasi Ke Tempat Atau Stand Yang Lebih Ketata Tata Tata Karena Mungkin Para Pedagang Para Penjual Barang-barangnya Itu Sudah Kadung Nyaman Disini Terus Pelanggan Nanya Sudah Lama Disini Jadi Mereka Tidak Mau Pindah Itu Karena Itu Mungkin Salah Satunya Mereka Akan Bilangan Pelanggan Itu Coy Sudah Mulai Padat Perayap Si Pindah Tip Oke kita lanjut kita udah di daerah Raya di Bonogoro kebetulan karena itu kantor Bu ya jadi aku perjalanan ke Gerzik itu enggak mesti kalau tadi lagi ada urusan keluarga sekalian urusan pekerjaan yang disini karena nah ini kawasan udah kawasan padat sama kawasan padat cuman enggak begitu padat-padat amat tapi kalau udah sore nah kebetulan sebelah kanan ini juga lagi ada kalian ya beginilah teman-teman semuanya pecinta motoclock amatir kondisi kota Surabaya dari di Gerzik menuju Surabaya via GBT Surabung tomoh jadi kalian bisa lihat sendiri kondisinya kalau kalian merantau ke luar pulau luar Surabaya terus kalian lihat wilayah-wilayah atau teman-tempat saya lewatiin kalian kangen nggak papa di komen di kolom komentar walaupun hanya sekedar info aja Mas Mas Dowo eh jalan-jalan dong ke ini ke TV ke misal jalan-jalan ke ini dong ini jalan-jalan ke alamat ini contoh ini aku kangen sama aku pengen aku rindu rumahku yang dulu rindu apa ya rindu tempat kos-kosanku dulu itu ke tempat alamat kosannya pacarku nggak papa nanti kalau aku sempet bisa tak turut gure nah ini kayaknya patrek udah mulai lopet ya jadi perjalanan aku dari Gerzik Surabaya kayaknya udah cukup sampai di sini aja karena untuk berikutnya dari perjalanan aku sendiri sampai pulang rumah udah pernah tak cer ya di perjalanan aku pulang kerja sekian aja terima kasih udah nonton semoga terhibur kontok loku yang ya receh-receh ini ya selalu untuk kalian semua salam untuk keluarga semoga kalian dapatkan kelihatan selamat di jalan pun maupun di manapun anda berada terima kasih aku pamit dan undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ke belakang ini ciuuuuuu hai 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 Hai